Jangan pernah menilai orang dari casingnya, lihat bagaimana isi hatinya. Imam Syafi'i r.a.w. mengatakan, ada salah satu muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i, Wahai Imam Syafi'i, di antara kedua ini mana yang lebih baik? Orangnya ibadah tapi kelakuannya tidak baik. Ada orang yang kelakuannya baik tapi dia tidak ibadah. Di antara kedua ini mana yang paling baik? Jawaban Imam Syafi'i, dua-duanya adalah orang yang baik. Logika manusia, yang baik yang mana? Yang ibadah atau yang tidak ibadah? Yang ibadah atau yang tidak ibadah? Kalau logika manusia yang ibadah sudah pasti baik walaupun kelakuannya tidak baik. Tapi kata Imam Syafi'i dua-duanya baik. Kenapa? Karena ibadahnya, insya Allah Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang baik. Ada orang yang berkelakuan baik, dia belum ibadah. Mudah-mudahan diberikan hidayah karena kelakuan baiknya sehingga dia menjadi ahli ibadah.